Data terakhir tercatat 11.162 orang mantan penyitas COVID-19 di Sumatera Selatan yang tidak menjadi target vaksin sesuai aturan Kementerian Kesehatan saat uji klinis. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menerangkan, saat ini mantan penyitas COVID-19 tidak termasuk kelompok prioritas vaksinasi karena tubuh mantan penyitas tersebut antibodi alami. Meski masih dengan kemungkinan kembali terpapar, mantan penyitas namun dengan gejala ringan. Jadi untuk penyitas COVID-19 berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian, itu tidak diberikan. Kenapa tidak diberikan? Alasan pertama, orang itu sudah dapat kegebalan secara alami. Alasan kedua, karena uji secara klinis tidak diberikan pada orang itu. Sehingga etikanya tidak bisa diberikan pada orang itu. Karena pada saat uji klinis tidak diberikan. Saat ini vaksinasi COVID-19 di provinsi ini sudah diberikan pada 2.278 orang atau 5,8 persen tenaga dan pelayanan kesehatan yang baru dilakukan di dua daerah Palembang dan Oki. Dalam sepekan ke depan vaksinasi COVID-19 di Sumatera Selatan, berjalan di lima daerah yakni Banyuasin, Oganilir, Musi Banyuasin, Pali, dan Prabu Muli.